Indonesia Pesta Pora Panen Alusista Indonesia malah disasar China lantaran tak punya duit untuk beli senjata. Indonesia sekali lagi membuktikan jika modernisasi militernya bakal diwarnai dengan pemberian alusista skala besar. Indonesia memang membutuhkan berbagai alusista untuk mengganti sistem persenjataannya yang sudah tua. Bayangkan saja Indonesia masih memakai alusista macam panser Saracen yang sudah eksis memberantas G30 SPKI di tahun 1965 lalu. Panser tersebut secara terbatas masih digunakan di tubuh militer Indonesia. Harusnya Saracen sudah dipensiunkan sedari PKI bubar, tapi kebutuhan Indonesia akan kendaraan lapis baja membuat panser tersebut diperpanjang masa baktinya. Jadi meskipun Saracen menjadi unsur penting militer Indonesia saat Dom Aceh 2004, ia berhasil menekan kedudukan GAM yang miskin akan senjata lawan tank. Selain itu Indonesia juga menyadari bahwa kebutuhan kendaraan lapis baja sangatlah mendesak. Akhirnya lahirlah panser ANOA yang pembuatannya sudah mencapai ratusan unit itu. Indonesia juga membuat program Minimum Essential Force atau MEF sebanyak tiga tahap untuk memperkuat pertahanannya. Dan program MEF mengharuskan Indonesia membeli dan memproduksi sendiri alat pertahanan. MEF akan membuat Indonesia belanja alusista gila-gilaan. Sejak tahap satu, MEF sudah menunjukkan giliat itu. Banyak negara di kawasan melihat program MEF sebuah ancaman yang membuat mereka angkat suara mengenai tujuan Indonesia memborong alusista dalam jumlah besar. Kapal perang fregat, main battle tank atau MBT jet, tempur sampai kapal selam, semuanya dibeli oleh Indonesia. Indonesia pun menjelaskan bila penguatan militernya bersifat defensif. Defensif dalam arti untuk menjaga kedaulatan NKRI sesuai dengan Amarat Undang-Undang Dasar 1945 serta mematuhi UNCLOS 1982 jika menyangkut teritori laut. Penguatan militer Indonesia dirasa tepat waktu saat China mengklaim Natuna Utara. Tapi untuknya, China malah menawarkan dagangan alusistanya kepada Indonesia. China menawarkan sistem pertahanan udara HQ-16 hingga jet tempur J-10 kepada Indonesia. China memberi penawaran menarik kepada Indonesia di penjualan J-10. Media China 163.com menjelaskan bahwa J-10 tidak akan kalah dari F-15 Eagle 2 yang hendak dibeli oleh Indonesia. Apalagi Rafale, China juga siap memberi biskon luar biasa gila kepada Indonesia apabila membeli J-10. Perlu Anda ketahui 36 unit Rafale yang dibeli India sebelumnya menelan biaya 8,7 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar 240 juta dolar AS per unitnya. Tapi sebaliknya, harga satuan J-10C yang dibeli oleh Pakistan Railway kali ini hanya 400 miliar dolar AS yang berarti satu Rafale sebenarnya bernilai 6 juta dolar AS saja. Dan dari segi performa, kedua pesawat punya kekuatan masing-masing dan J-10C umumnya tidak kalah dengan Rafale. Jelas media China lainnya, Sohu.com. J-10 juga diklaim canggih namun harganya lebih murah. Bukan cuma Indonesia, Malaysia pun juga ditawari oleh JF-17 Thunder oleh China atau JF-17 Thunder. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia mendapat tawaran murah meriah dari China untuk membeli alusistanya. Dengan diskon 30% hingga JF-17 Block 3 yang ditawarkan kepada Malaysia 39,9 juta USD lebih murah dari pesawat Tejas MK-1A yang masing-masing harganya 41,5 juta USD kata Direktur Pengelola Perusahaan Hindustan Aeronautics LT atau Hal Air Madafan yang sudah bingung mengatasi cara China menawarkan jet tempurnya kepada Malaysia. Media Malaysia itu di Venezuela Security Asia mengakui jika alusista buatan China begitu menggoda. Baginya senjata buatan China sedang membanjiri negara-negara Asia Tenggara. Terutama di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand dan juga beberapa negara lain termasuk Malaysia yang sudah punya hubungan bilateral dan ekonomi yang baik dengan Beijing ungkapnya. Malaysia bahkan sudah membeli kapal Littoral Mission Ship atau LMS dari China karena harganya murah meriah. Malaysia juga berminat mendatangkan lagi LMS Block 2 dari China. Negeri jiran juga sekalian ingin membeli kapal LPD, jet tempur hingga senjata perseorangan dari Beijing. Misalnya beberapa tahun yang lalu kami memberikan kontrak lebih dari 1 miliar ringgit Malaysia kepada perusahaan pembuat kapal China untuk membangun 4 kapal misi litoral atau LMS untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia atau RMN yang semuanya telah selesai dan sekarang berbasis di kota Kinabalu. China juga dikabarkan tertarik untuk memasuk lebih banyak kapal LMS dan program LMS Batch 2, Multi-Roll Support Ship atau MLSS dan juga berbagai kapal angkatan laut lainnya. Selain itu, perusahaan juga mengikuti tender untuk pesawat fleet atau LCA. Dan bagi Malaysia, senjata buatan China harganya juga sangat murah, tapi memberikan teknologi yang jauh di atas harga murah alutsista tersebut. Angkatan Laut juga menggunakan sistem pertahanan udara atau ManPAT FN6. Itu tidak yakin apakah sistem itu masih digunakan atau sudah pensiun dan sekarang ada desas-desus bahwa perusahaan negara juga tertarik untuk memasuk merat atau medium range dan sistem pertahanan udara atau sistem pertahanan keangkatan bersenjata Malaysia. Faktor irit kami dalam pertahanan dengan anggaran yang ketat sebenarnya menjadi daya tarik bagi perusahaan pertahanan China yang menawarkan sistem produksi mereka dengan biaya yang sangat-sangat kompetitif. Ungkapnya. Bila Malaysia tak punya uang cash, China menawari sistem kredit lunak dengan bunga terlalu rendah. Beijing tidak hanya menawarkan sistem pertanam mereka dengan harga yang jauh lebih murah, tapi dalam sebuah paket yang ditawarkannya jauh lebih menarik, membuatnya terlalu bagus untuk ditolak. Jika tidak ingin membeli dengan uang tunai, China juga menawarkan paket pembiayaan atau pinjaman yang sangat menarik dengan tingkat bunga yang sangat rendah, sehingga akan sulit bersaing dengan negara-negara Barat dan Eropa. Karena hal inilah saat ini Malaysia disasar oleh China menjadi lahan jualan alusistanya. Negara-negara yang tidak punya uang di bidang pertanam seperti kita dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Myanmar, Kamboja, Laos memang menjadi incaran China. Sistem pertanamannya dengan harga yang jauh lebih murah dari persaingannya. Tapi hal ini tidak terlalu berlaku bagi Indonesia karena NKRI mengincar alusista premium yang Malaysia pun tak mampu membelinya saat ini. Terima kasih telah menonton!